Padahal selama ini waktu di Siak, waktu... Siak, Bogor, Semarang diajak. Dan termasuk Tuan Rumah ya. Aku hadir langsung di Siak Riau. Tuan Rumah, Tuan Rumah JKPI di Palembang yang terakhir Haruno Joyo. Itu di KPI di dibuatkan pool. Dan artinya memang selama ini ketika Pak Haruno Joyo, kemudian PJ-nya Pak Ratu Dewa juga ada hubungan yang harmonis. Ada hubungan yang harmonis. Malah Pak PJ Wali Kota itu siap menganggarkan untuk 1M di gedung ke sini yang ke Palembang. Untuk rehab terakhir ya. Untuk rehab terakhir ya. Dan mungkin sekarang ini akan terrealisasi sebentar lagi ya. Karena itu ada anggarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya, Momon Nasir di podcast ketikos.com Kali ini kita akan membahas persoalan terkait antara hubungan antara Pembelita Kota Palembang dan Dewa Kesenian Palembang. Meskipun sama-sama mengandung kota Palembang ternyata ada hal-hal tertentu yang membuat keduanya ini sepertinya tidak sinkron. Dimana ketidak sinkronan itu telah hadir bersama saya, Kusoy. Beliau ini dulu Sekretaris Dewa Kesenian Palembang. Tapi kemudian ketika ada pemilihan Ketua Dekat Dewa Kesenian Sumatera Selatan. Kemudian menjadi Sekretaris Dewa Kesenian Sumatera Selatan. Atau Dekat SS. Atau Dekat SS. Beliau ini kan memang 4 tahun yang menjabat sebagai sekretaris. 4 tahun. 4 tahun sebagai sekjen DKP. Ya. Sebagai vokalis dari Sekretaris Boy. Dan juga supporter ya. Supporter dari JNC. Jadi sebenarnya bisa diceritakan sih selama ini bagaimana hubungan antara Dewa Kesenian Palembang dengan Pembelita Kota Palembang. Ya, masih jabatan yang tersiswa sesudah periode kami setahun lagi. Ya. Selama keempat tahun jabat itu Alhamdulillah dua kepala dinas, Ibu Zanaria dan Pak Agus Rizal bagus. Contohnya setiap kegiatan selalu diajak, disupport, berkompromi. Terus masalah gedung kesenian ini juga kan dari eranya Pak Agus Rizal. Ya. Masalah perwali perdah diajak untuk disusun sama-sama dengan Dewa Kesenian Palembang. Nah, tapi dengan kepala dinas yang baru ini agak beda. Ya. Agak ngerti lah tentang senilam budaya. Contohnya, kasus gedung kesenian Palembang ini awalnya tidak tahu sejarah Cakman direbut. Ya. Jadi seniman ini demonya berjilid-jilid. Sampai ke kawan-kawan DPR RI membantu, kawan-kawan komisi lima DPRD Sumsal membantu yang dulu di, ya Pak, dari dinas kebudayaan untuk menjadi tamu budaya ini batal. Direbut oleh AMPJB dan Dewa Kesenian Palembang menjadi gedung kesenian. Termasuk ketuk apa? Komisi dua DPRD Palembang ya? Ya. Giliran sudah di, gedung ini sudah di, jadi gedung kesenian Palembang, diseput nak kuasai total, tidak menyerahkan sepenuhnya, atau MOU lah dengan Dewa Kesenian Palembang, nak cakmano gedung ini, sisi pengelolaannya. Karena jelas, gedung kesenian Palembang harus disetakan kepada seniman ataupun Dewa Kesenian Palembang. Nah, itu bermasalah kemarin. Akhirnya kami nak demo, seniman nak demo. Pengarahan sekitar seribu masa untuk ngepungkater wali kota. Hari ini batal, Pak PJ wali kota akhirnya manggil kami, manggil para seniman, diwakili DKP, AMPJB, dan rekan-rekan seniman lain untuk beraudensi dan memamparkan apa yang terjadi masalah gedung kesenian. Di situ pun sudah ada papan, sudah diomongi, kepala dinas kebudayaan yang baru itu sudah diomongi masalah Dewa Kesenian Palembang, gedung kesenian Palembang, dan lain-lain. Nah, ini blunder lagi yang kedua, masalah JKPI. JKPI Banjarmasin ini memecahkan rekor sebagai peserta terbanyak, 200 uang. Dia ngomong selalu buntu, buntu, buntu. Tidak tahu, anggarnya sekarang 3M. Ternyata. Iya, malah rekan-rekan LSM sekarang lagi membidi ini, masalah ini. Ini jadi bukan masalahnya ecek-ecek, duit negara 3M ini. Dia tidak mengajak seniman, yang lucu lagi dia mengajak yang mengandalkan kepentingan, mengajak bini camat sebagai penari. Ini ada buktinya, fotonya ada. Nah, jadi ke depan ini, harusnya pemerintah kota itu, buang-buang yang kepala dinas kebudayaan ini harusnya dicopot. Karena dia tidak mengerti. Dia tidak mengerti tentang seni budaya, tentang kota ini, menata kota ini dalam seni budaya, tidak mengerti. Jadi, setelah wajan dia harus dicopot. Apalagi sebenarnya, kadis berkota Palembang yang baru ini, Pak Apanen ini, ini mantan ketukai NPI. Harusnya lebih tahu tentang kepemudaan. Ini kok dia tidak mengerti. Dan banyak pemesik-pemesik, harusnya pemesik-pemesik itu silahkan. Karena dia sama-sama ASN. Tapi ada juga lah mencap pendapat dengan kawan-kawan siniman. Terus masalah dengan Dewan Kesini Palembang. Karena sinerginya kan. Karena harusnya ketahui, Dewan Kesini Palembang ini bukan di bawah disebut. KT Anggaran, independen. Dewan Kesini Palembang ini adalah anggota DPRDnya siniman. Nah, jadi mitra strategis dari PMKOT. Karena SK-nya memang SK Wali Kota. SK Wali Kota dilantik. Jadi bukan kaleng-kaleng di KP ini. Dia anggapnya sepele. Berarti bukan dipandang dengan sebelah mata lagi ya? Oh, bukan. Tidak bagi mata, pandang ini berarti. Ini aslinian. Kita dicuek kenya, Dewan Kesini Palembang dicueknya. Siniman Sikop pun tidak gantikan. Diajak ke Banjarmasin. Bangga, mecahkan rekor. 200 uang. Berangkat ke Banjarmasin. Tidak tahu lagi duit negara, duit rakyat. Minimal kalaupun dia diajak untuk mengirim tim kesenian itu. Minta rekomendasi. Dia minta rekomendasi dari Dewan Kesini Palembang. Siapa yang nak dikirim. Baik itu tari, musik, seni rupa. Misalnya sastra, teater. Kan banyak gudang siniman. Tidak gantikan itu. Kalau pacat netak dewek, ngocok dewek. Bagai dewek. Makan dewek. Iya. Tidak gantikan, magiung luar. Makan dewek. Nah, inilah bobroknya masih sistem-sistem lamu ini. Sistem lamu ini bobrok. Jadi, setelah selayanya, kami berharap, Pak Apan, kami berharap dengan Pak PPJ Wali Kota harus dicapet jabatan Pak Apan yang tidak ngerti. Apalagi kaget kalau ada Wali Kota Dependitif. Weng-weng-weng-cah ini harus disingkirkan dari Dinas Kebudayaan. Weng-weng-weng yang tidak mengerti seni budayaan ini, caukelah. Karena kota ini dikatik lagi nilai jualnya untuk pariwisata. Karena apa? Dinas Pariwisata itu menjual kokinya yang tukang masaknya ada di Dinas Kebudayaan. Isinya siapa? Para seniman. Yang bisa mengolah. Mengolah. Apalagi yang tidak dijual selain Palembang ini. Apa dia untuk pariwisata? Jadi yang dijual ini sebagai kota tuwanya, seni budayanya. Banyak budaya-budaya lokal yang sudah mati. Negong Mato, Sarapal Anam, Wayang Palembang, Ngobeng Ngidang. Nah, jadi intinya seni budayanya harus dilestarikan. Nah, kadis sebut yang baru tidak mengerti cak itu dia. Dia tahu yang hiling-hiling. Mereka banyak OPD lain yang melok. Bini camat melok. Di seluruh nari pun loh. Ibu-ibu yang tidak mengerti itu. ASN-ASN yang pacat nari. Woi, bagi rejek ini untuk orang lain, untuk paksinya. Contoh terbaru kasus ini. HUTEN-I, yang terbaru. Kodam 2 Sriwijaya, itu meminta juri langsung dengan siapa? Dengan Dewan Kesini Sumatera Selatan. Dulu Kodim 0418, tahun dulu. Ingin yang aku sebagai juri. Minta juri dari Dewan Kesini Palembang. Aduh hak masing-masing, masak dulu. Ada paksinya masing-masing. Ada bidang masing-masing. Dan diborong, gak loh? Artinya kan memang sebenarnya kemitraan antapemkot dengan DKP itu harusnya harmonis, ya? Harusnya harmonis. Gak, intinya ya sudah lah. Cak Pak Apa nih, butuh sini budaya. Galak-galak bertanya. Apa lagi aku nih? Aku nih dengan Pak Apa nih, wang Lamu. Sama, pernah satu tim. Madik, aduh ini. Kontak, tanya aku dengan kawan-kawan DKP yang sekarang. Walaupun aku tidak DKP, DKS, aku ajak duduk ngopi. Apalagi kemarin ketua PLT-nya itu ada Hasan. Ada Hasan, yang akademisi. Seniman Tulen, S2 Seni. Oh, kredibel galuh isi seniman-seniman ini. Ya, kemudian setelah itu kan setelah abis masa kemarin ada ketua ini ya. Ketua demisioner ya. Demisioner. Apalagi, makanya aku berharap, Kami berharap, karena aku tidak lagi di Dewan Kesimpalembang, Aku berharap ke depan ini, Musdah, Musawara Daerah, DKP di Oktober, tanggal 13 KG, Kami berharap terpilih. Weng-weng yang memang mempuni sebagai ketua DKP Untuk menjadi berkaining, posisi setawar, Memposisikan mitra strategis dari Pemkot, Berjuang untuk rekan-rekan seniman, Berjuang untuk seni budaya, Berwali, Perda, Gedung kesenian, Pasar seni dan lain-lain. Kami berharap ke depan itu. Jadi, ke depannya, Ketua DKP yang baru, Wali Kota di Pinetip yang baru, Itu bisa sinergi. Dan buang weng-weng yang tidak mengerti. Kepala dinasih yang tidak mengerti tentang seni budaya. Bisa diisi dengan festival-festival. Festival-festival, Setiap minggu acara-acara event-event besar, Jadi turis-turis lokal, Mancanagara bisa datang, Karena bisa sinergi dengan kota tua, Dari mulai Pasar Nambah sampai ke Sekanak, kan itu. Nah, jadi weng-weng yang sudah di PKB, Pacak ke sini. Pacak ke Sekanak. Pacak ke Sekanak. Mungkin ke Sekanak, Sudah kami papan dengan calon-calon wali kota, Pasar Sekanak itu di lantai poca, Pacak jadi Pasar Seni. Sehingga memang, Seniman itu memang ada tempatnya. Ada tempat untuk rekreasi. Jangan gedung kesenian ini. Tiba-tiba, Kepala dinasih baru, Akan diisi UMKM. UMKM tak usahkan menunjukkan fasilitas di sini, Belambur tempat lain. Harusnya, Dianuk ke Pasar Seni, Ataupun UMKM Seni di sini. Banyak yang jual kain jemputan, Karya-karya lukis. Bukan diisi kuliner-kuliner. Banyak cari tempat lain. Depan PKB itu, Depan disebut itu lah. Jangan ada di sini. Tapi tetap jalan terus itu, Kemarin rencananya UMKM itu. Ya, maka kami protes. Akan kami protes sampai kapanpun. Ya, mohon maaf dengan Pak PJ Wali Kota, Apabila ini tidak diselesaikan Secara di satu meja. Ya, makanya kami seniman akan turun ke apangan. Turun ke pengkater Wali Kota ke depan. Ya, termasuk, Kan sebenarnya kan Dewa Ksenian juga sudah menyusun Perda, Derap. Ya, Derap Perda Perwali itu, ya. Sudah ada kejemis. Ya, Perda atau Perwali Ksenian, ya. Tapi kabarnya, Dinasik Budaya juga sedang Menggodok itu? Perda Pemajian Kebudayaan. Jadi itu waktu ini, sepertinya. Nah, itu tadi, intinya ke Pak PJ Wali Ksenian baru, Anda katik. Anda ajak di duduk di satu meja, Dirembuk ke anak Caman ke depan kita ini, Perda Perwali kita susun sama-sama. Ya, itu nah. Gedung ke sini anak Caman, MOU-nya, Misalnya 60-40, 60 disebut yang ngelolanya 40 seniman, Misalnya. Anda katik. Lu mah ada yang cek itu. Akhirnya apa? Ipun-ipun tersendat di sini. Uang-anggung nak masuk sini, Semua salah. Bayar, rapida, Siapa yang ngelolanya. Ya, itu nah. Kami juga yang menjukan rekomendasi, Jadi agak rumit. Agak rumit. Jadi jalan keluarnya apa itu? Kira-kira. Apakah memang kita tetap Kepala Dunia Kebunan yang baru, Atau mungkin harus diganti itu? Harus diganti, secepat mungkin. Copot. Yang kedua, jalan solusinya, Kita berharap kewarisan-kewarisan wali kota Untuk kontrak politik, Atau patah integritas, Masalah seni budaya ini. Terus untuk kota Palemang ya, Bukan DKSS, Untuk kota Palemang. Jadi wali kota kan? Jadi tiga pasang itu ya. Ya tiga pasang itu, Fakta integritas sudah. Ibu Fitrianti itu. Pak Yudha, Ratu Dewa, Ataupun Blackpink. Ya, Blackpink. Silahkan, Fakta integritas. Sanggup tak kamu seni budaya? Kami tak muluk-muluk. Tidak seni menempa duit yang kamu. Tidak. Yang penting kami bebas berkarya. Ada ruang-ruang publik untuk seni. Ada pasar seni. Dan dianggarkan. Dan dianggarkan. Tidak lagi kami, Dewan Kisipalemang ini nyobit Duit disebut. Duit Inas Kebudayaan Kota Palemang Yang cuma katanya anggaran Sekian M harus kami cobit. Itu pun meninjau tiga kegiatan Setiap tahun. Hah. Sepelkan seni, Musda, Era Kerda, Itu ya. Ya. Yang dianggarkan. Ya. Yang ulang tahun itu. Dan... Yang ulang tahun. Oh, ulang tahun. Ulang tahun yang ke sini, Palembang. Karena memang kalau dicubit itu Kaya sakit kan, Paling kali. Nah, Dia ini pecah darah-dahlah itu. Gak cek seniman. Pecah seniman ini. Betakokan gak lo. Buntu gak lo. Jangan berharap duit. Oh, sorry lor. Aku juga ASN. Cuma hobi aku baik. Bermusik. Uang seni. Yang kamu anggap itu, Itu hak kami. Itu tuh. Dana yang ditetipkan 3M itu. Itu dana rakyat. Ketok pahalu di PRD juga. Duit seniman di situ ada. Gak pernah ngajak. Gak pernah bini calaman. Kamu ajak. Gak pernah ASN-ASN yang kamu ajak. Tak hati lagi penari lain. Padahal selama ini, Waktu di Siak, Waktu... Siak, Bogor, Semarang diajak. Dan termasuk tuan rumah. Aku hadir langsung di Siak, Riau. Tuan rumah. Tuan rumah JKPI di Palembang. Yang terakhir, Haruno Joyo. Itu di Kapit, Dibatkan pool. Dan artinya memang selama ini, Ketika Pak Haruno Joyo, Kemudian PJ-nya Pak Ratu Dewa juga, Ada hubungan yang harmonis. Ada hubungan yang harmonis. Malah Pak PJ Wali Kota, Itu siap menganggarkan, Untuk 1M di gedung kesini ke Palembang. Untuk rehab terakhir. Untuk rehab terakhir, ya. Dan mungkin sekarang ini, Agak terrealisasi sebentar lagi ya. Karena sudah ada anggarannya. Ya. Kami berharap juga ke depan, Calon-calon Wali Kota ini, Ya berpikir panjang lah. Kami juga sebagai warga masyarakat, Kami juga bayar pajak, Kami juga punya hak, Untuk menuntut dengan pemerintah kota, Masalah seni budaya. Jadi lucu pemerintah kota ini, Pemerintah kota ini lucu. Ada uang-uang yang peduli, Tentang seni budaya, Tak dirangkul. Aneh. Masa itu, Dia udah ngerti seni budaya, Cak macak, Geren aduh yang galak mengabdi, Untuk ngurusi kota ini, Masalah seni budaya, Dicuwek kenyo. Ngajak uang yang kira ngetop, Bini camat yang selegram, Kan lucu. Kacik lagi ya, Pesniman perembangan ini. Iya. Makanya yang camat juga harus Lengsir ke camat yang itu, Yang lakin itu. Iya. Nyodok-nyodok ke bininya, Nyodok ke bininya untuk melok nari-nari. Oh, sudahlah, Kami gak pernah berulis, Kalau nak selegram-selegram lah kau, Jangan usil kami seni budaya ini, Bukan kau yang pacak nari, Belambur, Penari-penari di sini nih. Oke. Jadi camat juga harus dilengsirkan itu, Cabut itu. Bukan hak dia, Bini dia yang apa, Ini adalah nepotisme itu. Jadi ke depannya kita apa, Akan menemui, Biji wali kota atau akan Kami akan menemui Biji wali kota, Apabila ini tidak terlanjut, Kami dewasi di Palembang, Rekan-rekan di negosi di Palembang, Dan IMPTB serta komunisme selain, Akan gerudukan terbiji wali kota. Kati orosan. Ini kota kami. Jangan diinjak-injak dengan Weng-weng yang gak ngerti seni budaya, Macak-macak. 3M itulah kamu apa, Awas pada kamu. Hati-hati, BPK. Dan kami siap, Menelusuri duit ini kemana? Dengan kawan-kawan LSM. Oke. Demikianlah barangkali, Harapan para seniman ini, Mungkin juga perlu didengar, Oleh Biji wali kota, Oleh Kepala Dinas, Pia-pia atau kayak lainnya. Karena memang sebenarnya, Seniman itu, Ya, Perlu perhatian. Tapi jangan ditinggalkan. Ini gak diperhatikan, Ditinggalkan bu. Kasian kira-kira. Ya, ojek online, Mereka diperhatikan. Ya, tak? Yang bidang-bidang lain, Mereka diperhatikan. Seni budaya, Cak nak telantar ke. Cak nak gemis-gemis. Minta gedung kesenian demo dulu, Bagaimana cak ada gedung. Oke. Berarti gak peduli, Nentang kota ini. Mereka barangkali, Semoga nanti, Doang Senian akan berjaya. Apa namanya? Semoga yang kita itu. Salam budaya. Salam budaya. Salam budaya. Palembangnian. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalibbangnian. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.